ketemu bawang agilang enak romi sehat-sehat kapan ya kapan ketemu tadi pagi ini kupingku berdarah iya sebentar terima kasih ya kalau sudah tayang nanti jangan lupa diramein ya jangan lupa jumpa ya insya Allah kafania mudah-mudahan sehat sehat dan banyak umur ya kita jumpa kakak juga sehat-sehat iya di video.com selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menonton hasil syuting terima kasih selamat menikmati 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 dan tidak mencuci sampai sampai ayam sampai ayam itudes dan sampai ayam ketiga akan sampai rekan Es-es Iya di rumah sendiri ya Aku pun mengharap Belayan tanganmu Saya Tetapi Kutahan, ketahan Kutahan, ketahan Ibaratlah Sudah di sana Ibaratlah Ibaratlah selamat menikmati aduh enggak aku enggak enggak tampil tanggal 7 kan untuk juara-juara aku beli ini tujak tapi aku enggak makan sambalnya aku cuma mau makan jambu kristalnya oke 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 mana jainul lagi istirahat selamat makan jangan lupa jaga kesehatan Waalaikumsalam Mas Rena rumah Samba iya iya dua hari shooting hai mommi mommi makanya jambu iya 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 selamat menikmati terima kasih mas reno saya mau nanya-nanya apa manis banget ayahku kerja di channel tv yang mau cari neng-neng oh iya bukan listrik aku tuh yang sebelah halo gantalo agilan temuknya di lokasi apa jalan-jalan gak tau aku gak tau aku gak mungkin kan bawa mobil sendiri jadi jauh ini aku minta dijemput minta ikut mobil kantor makan buah guys jangan lo makan buah biar sehat aku jadinya ulan gayboy itu karena dulu pas 3 bulan di kandungan mama pas aku masih di dalam perut mama 3 bulan di kandungannya bapak tuh udah ngasih nama aku namanya kalau ini perempuan mau dinamain namanya ulan gayboy dan mau jadiin penyanyi dangdut dan mau jadiin artis gitu lahirlah aku sakit aman diganti namanya jadi ulan permata alhamdulillah amin pokoknya kadang aku sedih guys karena bapak dulu selalu kalau manggung ke panggung-panggungan naik motor bapak naik motor repok yang udah yang udah sebenernya udah gak layak untuk dipakai kan antar rantai putus kenal pot bocor terus ngebul motornya kalau bilang kalau mau berangkat manggung liat mobil aku tuh dulu suka banget mobil Yaris selalu liat mobil Yaris Pak kapan ya enek tuh kalau bahasa di paneglang tuh neng jadi disingat gitu neng tuh jadinya neng 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 enek gitu ke mama bapak tuh manggil ke aku terus aku juga jadinya apa kebawa juga jadi aku bilang Pak kalau ene nanti jadi penyanyi dangdut yang terkenal ene pengen punya mobil itu tuh Pak kalau manggung biar gak kehujanan gak kepanasan gitu gitu terus bilang waktu itu kan aku ngeliat hape iphone tuh Pak kapan enek punya hape kayak gitu ya pak bapak selalu bilang insyaallah nanti juga enek bisa kebeli hape itu entah rejeki dari diri dari enek sendiri atau rejeki ada yang ngasih gitu oh ini kadang pas ada mobil sedih kadang sedih kalau lagi bawa mobil sendiri gitu nyetir ya Allah dulu mau bapak selalu bilang kalau punya mobil nanti bapak yang nyetiri nantinya nanti bapak yang ngantar kemana-mana enek pergi kemana-mana enek ada acara bapak selalu ada di di samping enek tapi sekarang dikasih ujiannya sama Allah pas udah punya yang diinginkan bapaknya sakit bapak sakit stroke kadang kadang kalau misalnya pulang pulang ke rumah ke rumah tuh kesedihnya karena inget dulu tuh kemana-mana bapak yang nantarin makanya waktu kemarin aku ngeliat bapak nyaram kayak ngeliat bapak sendiri gitu karena postur tubuhnya yang begitu bapak tuh dulu begitu sehat badannya tuh berisi kayak bapak nyaram perutnya juga berisi badannya juga berisi tapi sekarang kan bapak kurus banget karena sakit kayaknya kadang kalau iya bapak dulu gemuk banget ya kayaknya sekarang kalau misalnya ada bahas-bahas tentang orang tua ikut sedih walaupun misalnya orang tua aku masih ada tapi kayak bisa ngerasain aja warna ketiga dari empat bersaudara Alhamdulillah ya guys aku selalu dari dulu ngejagain bapak bawa bapak kemana-mana berobat tapi ya mungkin belum 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 dikasih sehat belum dikasih sembuh jadi mungkin masih menguji menguji kesabaran ulang kesabaran bapak kesabaran keluarga dikasih cobaan sama Allah bisankah ngelewatinnya sampai sekarang kan selalu optimis kalau kalau bapak tuh bisa sehat lagi kayak dulu makanya ya bapak bapak kemarin udah 4 tahun udah mau 5 tahun bapak tuh struk dan struknya yang kemarin masih bisa diseret maksudnya berdiri bisa mandi sendiri bisa walaupun pakai tangan kiri makan pakai tangan kiri terus berdiri juga kaki sebelahnya harus diseret terus tangan yang kanannya ngopel begini tapi bapak bisa berdiri tapi kalau sekarang harus dipempesin bangun harus dibangunin sama mama boleh macet dayang aku ya iya Sita gitu teman-teman iya bapak struknya sebelah kanan amin kasih teman-teman doanya makanya mungkin ya bener apa yang kata Kak Adi bilang di luar di luar di luaran aku kelihatan yang paling kocak yang paling yang paling pul baterai yang paling bisa ngelawak segala macam bisa nghibur orang tapi dibalik itu semua aku banyak nanggung nanggung apa yang aku tanggung iya aku aku sabar kok bapak sebenarnya udah 3x 4x struk sehat lagi jatuh struk lagi sehat lagi nah ini struk lagi tapi belum ada sehat lagi kemarin struk tuh pernah struk tuh cuman beberapa bulan gitu terus langsung bisa bawa motor lagi bisa kerja lagi tapi yang untuk struk yang beberapa kali ini belum apa ya walaupun udah coba terapi kemanapun berobat kemanapun belum ada perubahannya sih guys karena jujur aku kalau ditanya lebih deket sebenarnya deket sama keduanya cuman karena dari dari kecil dari umur 5 tahun ikut manggung sama bapak dibawa-bawa manggung sama bapak ikut naik motor sama bapak duduknya tuh di depan aku kan suka tidur gitu kan pakai sarung ditutupin pakai sarung naik motor berangkat pagi pulang pagi jadi lebih deket dan emang anak perempuan itu kayaknya kebanyakan begitu ya lebih deket dan lebih apet kebapak jadi kalau misalnya manggung tuh kalau manggung tuh bapak bapak yang mikirin lagunya pak nanti eneng nyanyi apa ya kata bapak coba nyanyi ini pasti nanti ada yang nyawar terus emang betul ada yang nyawar bapak bapak suka lagu si kecil anak yang malang payung hitam air mata perpisahan begitu gitu yang ada raul-raulnya datang untuk pergi jadi semuanya aku kalau mau nyanyi pak nantinya nyanyinya apa pak nantinya pakai baju apa itu semuanya sama bapak jadi iya cinta pertama anak perempuan itu dia bapaknya i mean jadi yang masih pada sehat harus dijaga kesehatannya karena kesehatan itu mahal bisa dibayar pakai uang cuma kita punya segalanya kalau kita gak sehat Nur kapan kesini udah siap semangat Kak Kak Gifar Teteh betul siap tuh mahal ya aku juga orangnya tipikal yang kalau makan kalau ada acara nih kalau gak diingetin makan aku tuh suka lupa sama makan aku tuh udah makan belum sih gitu kalau misalnya lagi kayak syuting yang terus ada acara launching atau apa itu masih aku suka lupa makan suka tapi aku kan pakai anting yang kalau bukan emas tuh aku suka gak langsung gatel ini aja kemarin bangkak terus berdarah karena pakai anting yang bukan emas jadi gatel-gatel digaruk-garuk gitu bukan bukan maksudnya gimana-gimana ya emang aku gitu kalau bukan emas tuh ada sih yang ada kan pasti yang alergi begitu pasti gatel-gatel iya sama emang gatel iya kan aku alergi aku alerginya tuh kayak main tanah-tanahan aku tuh alergi dulu pas kecil aku bandel banget main tanah-tanahan aku alergi semua bentol-bentol iya kan sama berarti kita ini jambu eww eww Iya dari kecil juga Itu mending gak usah pake anting Daripada Alergi Terima kasih Begitu guys Begitu ceritanya Kok pake bano tuh kadang suka Suka ini Suka sakit Aku tuh Aku tuh udah ngajak mama Tapi mungkin Mama lebih nyaman Disana Aku udah ngajak mama selalu guys Banyak arti cantik Tapi kalo liat langitnya itu beda Dia cantiknya mandat Masya Allah Amin Ada aku juga Sekolah disana Sekolah disana Sekolah disana Sekolah disana Sekolah disana Sinyalnya Kok dikirimin Buah juga tuh Sama Elsa Orang tuaku juga gitu Ulan Kalo mau liat Kalo liat iya Kok gak mungkin Di Cikandek kan Karena kerjaannya disini Aku udah dulu ya guys Nanti kita lanjut labnya Makasih yang udah nonton Semuanya jaga kesehatan selalu Aku Nyempatin lab Karena aku tau Pasti kalian pada nanya-nanyain Dan nyari-nyari Jadi supaya Gak kepikiran Aku tadi lab sebentar Makasih semuanya Yang udah nonton Jaga kesehatan terus Semoga kita semuanya Sehat bahagia Dan di bulan Juni ini Awal Juni ini Bulan ini Tahun ini Kita mendapatkan kebahagiaan Yang tidak diduga Dan diberikan rezeki Yang tak terduga juga Dan yang pastinya Harus sehat Sehat nomor satu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh